Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robbish rahsia sadri Waya sirli amri Walau udata milisan iya bau gauli Hai guys Balik lagi sama Inoin Amfam Dan ada sedikit cerita sedisi Buat saya Dan sesungguhnya sih Buat kita semua umat muslim Ada seorang Celebgram Ya sesuai dengan judul Celebgram Influencer celebgram muslim Yang baru saja melepaskan hijabnya Seperti kita tahu Umat islam hijab adalah Simbol ya gitu Kayaknya Sebenarnya sih ada di dalam beberapa scripture Dalam kitab suci agama lain Yang isinya untuk cover the head Untuk tutup rambut Cuma kayaknya yang Yang masih nampak jelas Bahwa hijab itu disinonimkan Dengan oleh umat muslim Ya dan kali ini Sedikit bagaimana kita Berreaksi Terhadap Berita Seperti ini Seorang Celebgram Famous Rachel Rahel Rachel Rachel I don't know Mirip-mirip lah Beliau Baru Memilih Keputusan untuk Membuka kembali hijabnya Jadi Udah menutup Lalu dibuka Dan Bagaimana sih Seharusnya kita bereaksi gitu kan Maksudnya kita Udah tau lah Beliau kan Udah dewasa Udah gede Udah Akhir balik Udah Nertilah paham lah Gitu kan Dan seharusnya Udah pernah menutup Tapi kok ini malah Dibuka kembali gitu Dan bagaimana sih Seharusnya Seharusnya Ya banyak pro dan kontra ya Mengingat dia Adalah seorang influencer Orang kan Look up to him gitu kan Eh look up to him Look up to her gitu kan Untuk sebagai inspirasi Tapi kok Malah demikian gitu Kecewa ada Mendukung ada Ya Bermacam-macam lah semuanya Jadi Pada intinya Bagaimana sih Yang harus kita Reaksi kita Untuk menghadapi Cerita Ya Berita seperti ini Gitu Kita Ya harus Support gitu Ke beliau gitu Support ini Bukan berarti Mengiakan Dan iya aja gitu Bahwa Yaudah gitu Jangan gitu Kalau kita ada Sesuatu yang salah Kita ingatkan Sesama muslim Kita harus saling mengingatkan Kalau salah Itu salah Tapi Tapi Ya Apapun itu Ya kita harus dengan Cara kita Yang baik Dan cara penyampaian juga Yang Kena juga gitu Kita juga Nggak mungkin gitu Kita bayangin aja Kalau kita juga Orang kita Dikasih emas gitu kan Siapa sih yang nggak mau emas Cuma kalau cara Kasihnya ditimpuk Kenceng Nampir kena muka Sakit gitu kan Orang juga nggak mau gitu kan Siapa sih Yang mau Seperti demikian Maka dari itu Ingatkanlah Jangan bosan-bosan Mengingatkan Jangan support Mengiakan Terus Mendukung Kebutusannya Kalau salah Kita ingetin Salah gitu Dan tapi salah Nggak diingetin Kita juga kan Kalau di google map Kalau kita Ngikutin arahnya Salah arah Diingetin kan Suruh turn back Turn back Itulah Kalau emang kita Benar-benar Seorang muslim yang baik Yang kita benar-benar Mengikuti Syariah Islam Apabila ada yang salah Katakanlah itu salah Karena juga Pada akhirnya Hidup di dunia ini kan singkat Kita sebagai Makhluk Ciptaan Allah S.W.T Kita tunduk Dan Hanya tunduk Kepada Allah S.W.T Segala aturannya Itu adalah mutlak Meskipun kita juga Nggak mengerti Apa inti syari Dari aturan-aturan ini Cuma Kita harus Sebagai manusia Sebagai ciptaannya ini Harus yakin Dan betul Bahwa Apapun aturan Yang diciptakan Allah S.W.T Itu Pasti ada kebaikannya Buat kita Lalu yang terakhir Adalah Kita Untuk Mendoakan Beliau Jadi Jangan pernah Kita sebagai manusia Merasa Ah doa kita Kayaknya kok Nggak pernah dijawab Ya gitu Atau kok Kayaknya Gini-gini aja Gitu Doa terus Tapi kok Kayaknya gini aja Gitu Jangan pernah Kita yang menjadi Seperti mengatur Harusnya Allah Kayak gini loh Menjawab Segala doa kita Allah itu adalah Perencana yang terbaik Maha terbaik Dalam merencanakan sesuatu Jadi Allah akan memberikan Berkah Kepada anda Dan menjawab Segala doa Dan kelupas anda Pada saat Waktu Yang tepat Yang anda tidak duga Dan itu adalah Waktu yang terbaik Untuk anda Oke Dan itu mungkin Semuanya ya Gitu Apa yang harus kita lakukan Dan mesti diingat Ini emang Jamannya Sosial media Segala Kata-kata Segala ucapan Itu tuh tersebar luas Dengan sangat cepat Dari timur ke barat Dan itu sudah Di dalam Apa Nubuat Nabi Muhammad S.A.W. gitu Jadi Plus Emang Dia emang Seorang selebgram Apapun yang dia lakukan Sedikit kecil Besar banyak Itu tuh Semua orang Selalu melihatnya Dan itu Ya Resiko gitu kan Ya tambah Ini era Era digital Era teknologi Era semua komunikasi Serba cepat Era gimana Semua orang Melihat semuanya Gitu Gak ada rahasia lagi Gitu Cejak digital Itu menyeramkan Dan terakhir Ditambah Hater-hater ini kan Emang selalu menunggu Gitu Jangan pernah menganggap Kalau emang Banyak follower Itu berarti Banyak yang suka Gak Gak kayak gitu Orang menunggu Kapan anda jatohnya Itu beneran Orang menunggu Kapan anda jatoh Kapan anda sleep Itu orang menunggu Bahaya Serem Memiliki banyak follower Itu menyeramkan Dan juga Berarti kan Anda emang influencer Emang influence banyak orang Hati-hati Dalam berbicara Selalu diingat Dipikirkan gitu Apa yang berbicara Karena apa Ini bisa menjadi sebuah Kalau gak pahala jariah Kalau gak dosa jariah Karena penyebarannya Sangat masif Ya terakhir Sekedar Nge-summerize aja sih Terakhirnya bagaimana Ya anggaplah ini Sebuah cerita Kita ambil positifnya Jauhi negatifnya Gak perlu kita Terlalu berkelut Terlalu ngebahas ini Terlalu detail Gak Pada akhirnya Dia-dia Pada akhirnya juga Kita nanti akan dipanggil Allah Masing-masing Sendiri-sendiri Jadi Gak perlu lah Kita terlalu Terlalu ngomongin gini gitu Nah udah baiknya kita support Seperti saya bilang Mengingatkan yang betul Yang hak Dan Ya Begitulah Kita Mendoakan saja yang terbaik Kita support Kita mendoakan Udah Kita aja Pesan dari saya Semoga ini bermanfaat Apabila juga Nampaknya ini juga bermanfaat Buat Anda Atau buat Teman Anda Saudara Anda Keluarga Anda Maka kalau bisa Tolong di-share Di-like Dan di-subscribe Thank you ya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh